Pemirsa Menteri Kesehatan Budi Gudari Sadikin mengatakan desakan kejadian luar biasa KLB terkait kasus gagal ginjal akut pada anak tidak tepat. Kejadian luar biasa ditetapkan hanya untuk penyakit penular dan ini bukan penyakit penular. Hal tersebut dukapkan Menteri Kesehatan di sela-sela acara pertemuan Menteri Kesehatan G20 di Jimbaran, Badung, Bali. Sebelumnya desakan untuk menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak menjadi kejadian luar biasa disuarakan berbagai pihak. Sementara itu Kementerian Kesehatan telah menemukan obat untuk menyebuhkan gagal ginjal akut pada anak. Obat tersebut sudah dites ke 10 anak, 7 diantaranya sembuh dan sisanya tidak memburu. Merkes menambahkan jika Indonesia mendapatkan bantuan obat dari sejumlah negara yakni Singapura dan Australia dan rencananya Indonesia juga akan mendapatkan bantuan obat dari Jepang. Satri kasus gagal ginjal akut pada anak mulai menurun sejalan dengan dihentikannya peredaran obat sir. Awalnya itu penyakit menular, ini bukan penyakit menular. Yang penting saya mau sampaikan gini, obatnya sudah ditemukan dan obatnya sudah dites dari 10 orang anak yang kena di RSM. 7 itu totally sembuh dan 3 itu tidak memburu. Karena penyakit ini memburu cepat sekali. Di hari kelima ya kenapa memburu kemudian meninggal. Jadi kita sudah pastikan bahwa obatnya ada. Dan sekarang kita sudah dapat bantuan dari Singapura, terima kasih 30. Dan kemudian yang kedua yang saya juga mau sampaikan adalah bahwa begitu kita stop itu peredaran sirnya itu bisa menurutkan secara drastis insidennya masuk. Jadi cipto yang biasa tiap hari masuk sekarang jadi tidak terima lagi. Salah yang dimaksud juga sekarang jadi tidak terima.